Relawan Damai Sejahtera atau RETS deklarasikan dukungannya kepada pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Deklarasi digelar di Hotel Borobudur, Jakarta dan diikuti sekitar seribu relawan. Sekitar seribu orang yang tergabung dalam Relawan Damai Sejahtera atau RETS mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Deklarasi dukungan dihadiri langsung oleh calon presiden Ganjar Pranowo dan Ketua Umum Sekargus Pendiri RETS Oli Dondokambe. Dalam kesempatan ini, Oli Dondokambe meminta para relawan mendukung penuh pasangan Ganjar, Mahfud. Visi misi yang dimiliki Ganjar dinilai dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Teman-teman yang bersepakat bersama untuk berjuang bersama lewat Relawan Damai Sejahtera. Hari ini kita bersyukur kita bisa bertatang buka langsung dengan Bapak Ganjar Penuh. Karena kita tahu persis, tadi kita sudah baca visi-visi Pak Ganjar dalam rangka mensejahterakan masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Sementara calon presiden Ganjar Pranowo mengapresiasi deklarasi yang digelar Relawan RETS. Ganjar perpesan agar semua relawan untuk tetap konsisten mendukungnya di Pilpres mendatang. Oh iya, seluruh Relawan kita minta untuk tidak tolah-toleh, tetap lurus, tetap konsisten dan berikan kata-kata yang baik, kalimat yang baik ya. Dan berikan juga semangat kepada kawan-kawan yang di bawah karena waktu tidak terlalu banyak lagi, maka mereka bekerja lebih matang lagi. Selain deklarasi, Relawan RETS juga menggelar doa bersama agar pasangan Ganjar Mahfud menang di kontestasi Pilpres 2024. Para Relawan juga menggelar doa damai agar rangkaian pemilu 2024 dapat berjalan dengan lancar dan kondusif. Sebastian Dimas, Trisabdo Haji, JPMTV